Terus juga berbuat baik kepada tetangga Jibril senantiasa wasiat sama saya tetangga 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 Perhatiin urusin baik-baiklah kepada mereka Jibril selalu pesan sama saya kata Nabi Sampai saya berpikir jangan-jangan kalau saya mati ini bakal dapat warisan tetangga Padahal kagak saking tetangga tuh haknya gede Ya badar ente kalau bikin apa namanya makanan yang berkuah Banyakin kuahnya jadi bisa bagi-bagi sama tetangga Gak bisa bagi-bagi daging bagi-bagi kuah sama sayurnya sama tetangga Khalas Banyakin Terus Nabi bilang juga badar kalau kamu masak makanan Banyakin kuahnya Lihat siapa dari tetanggamu yang paling dekat rumahnya Berbagilah kebaikan kepada mereka Berbagi Kebaikan Wallah la yu'min Demi Allah gak beriman gak beriman Tiga kali Nabi sumpah sampai tiga kali Wallahi gak beriman Wallahi gak beriman Wallah gak beriman Siapa ya Rasulullah Orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap gangguannya dia Selalu ganggu tetangganya Dulu tuh ada satu orang tuh Ditengokin sama temennya Temennya ketika nengokin Rumah lu banyak tikus Ini orang soleh Rumah itu banyak tikus Oh ya dari dulu Anda punya solusinya Apa Pihara kucing Itu mah dari dulu Anda mau piara Cuma gak jadi Kenapa yang gak jadi Langsung aja Saya pikir kalau saya piara kucing Pasti tikusnya kabur Kaburnya kemana Saya takut kaburnya ke rumah tetangga Akhirnya jadi ganggu tetangga saya Udah deh saya sabarin Tikusnya di rumah saya aja Jangan ganggu tetangga Hebat gak tuh Gak kayak kita Apa aja mau kita Begitu yang kagak enak Kirim ke tetangga Gangguan Tikus Semuanya diganggu Wallah la yumin Kata demia Allah gak beriman Yang mengganggu tetangganya Layadukul jannah Man layak aman Jarihubawa Enggak masuk syurga Orang yang tetangganya Tidak merasa aman Terhadap gangguannya dia Terhadap kejahatan dia Haa dia aja kejahatannya Terornya dia Gangguannya Terhadap tetangga Itu sampai dibilang Demia Allah gak beriman Siapa yang gak beriman Ya Rasulullah Yang tidur di malam hari kunyang Sedangkan tetangganya kelaparan Kata Rasulullah Ya Nisa Al-Muslimat Wahai wanita Wanita Muslimat La tahgiran najaratan Lijarat iha Walau firsinsyah Hei Kaum wanita Kaum wanita Muslimat Jangan meremehkan Tetangga itu Jangan meremehkan Pemberian tetangganya Walaupun cemangas itu Apa namanya Potongan Dari daging Gambing Bukan potongan Kaki kambing Atau apalah Kikil Makanan Sob kikil Kasih Jangan diremehkan Saling berbagi Jangan meremehkan Terus juga Jangan meremehkan Tetangganya Dia untuk Saya numpang Ini kan tembok Ini kan tembok Di sisi sini Saya numpang Mau nyenderin kayu Atap Atap Kayu Saya numpang Apa namanya Nindi disitu Tidak mengganggu Ke wilayah Cuma nyumpang Nyenderin doang Begitu Atau Nencepin apa Namanya Paku disitu Buat kebetulan Dia Begitu Kan tembok Udah ada Tembok Nyenderin Cuma minjam Doang Izin Tidak boleh Tidak boleh Hat sampai Begitu Tidak boleh Padahal Tidak mengganggu Dia Itu Orang-orang Waktu diseritain Gini oleh Abi Hurairah Kenapa Lu pada Merengut Mukanya Kayak tidak Terima Amani hadis Kayak tidak Setuju Wallah Tetap Anda bakal Ceritain Hadisnya Nabi Lu suka Lu tidak Suka Lu telan Haten Dia tidak Setuju Tidak Dibilang Oh Tidak Sesuai Waktunya Tidak Sesuai Jangan Melawan Arus Begitu Ini Orang Lagi Keadaan Begini Jangan Tetap Yang Hak Kita Sampai Haten Tidak Suka Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Jangan Ganggu Tetangga Katanya Rasulullah Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Muliakan Tamunya Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Ngomong Yang Bagus Atau Diem Atau Diem Ada yang Gak Bisa Ngomong Yang Bagus Sebel Diem Diem Udah Diem Udah Gak Bisa Ngomong Yang Bagus Gak Bisa Diem Juga Mati Aje Tapi Nanti Gak Bisa Ngomong Yang Bagus Diem Diem Juga Gak Masih Mau Nyerocos Masih Mau Aduh Yang Kayak Begini Cabek Berapa Di Pasar Harganya Lagi Murah Kali Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Berbuat Baik Lah Kepada Tetangga Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Muliakan Tamu Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Ngomong Yang Bagus Atau Diem Ngomong Yang Bagus Atau Diem Jangan Ada Alasan Pokoknya Tidak Ada Alasan Untuk Berkata Buruk Gak Ada Alasan Untuk Berkata Buruk Itu Gak Bisa Ngomong Yang Bagus Gak Bisa Ngomong Yang Bagus Dia Diem Tidak Ada Alasan Gak Ada Untuk Ngomong Buruk Kepada Orang Lain Apalagi Kepada Orang Orang Yang Dekat Sama Kita Ya Rasulullah Kata Siti Aisyah Saya Punya Tetangga Dua Kanan Kiri Mau Kasih Hadiah Hadiah Cuma Satu Kemane Saya Kasih Rasulullah Nabi Yang Pintunya Lebih Dekat Yang Mana Kasih Yang Pintunya Lebih Lebih Dekat Prioritasnya Itu Yang Pintunya Lebih Dekat Sebaik Baiknya Sahabat Di mata Allah Adalah Yang Paling Baik Terhadap Sahabatnya Yang Paling Baik Terhadap Sahabatnya Tau kan Paling Baik Kepada Sahabatnya Bukan Makan Barang Bukan Nongkrong Barang Paling Baik Yang Paling Menasehati Yang Paling Tulus Dalam Nasihati Yang Paling Nyelamatin Itu Orang Dari Sifat Yang Buruk Yang Paling Nyelamatin Itu Dari Perangai Yang Tercelak Yang Paling Nyelamatin Itu Orang Dari Pandangan Yang Haram Ucapan Yang Haram Pendengaran Yang Haram Yang Paling Nyelamatin Itu Orang Dari Neraka Sebaik Baiknya Sahabat Di Sisi Allah Di Mata Allah Yang Paling Baik Kepada Sahabatnya Santun Akhlak Tagwa Istiqamah Itu Terbaik Sebaik Baiknya Tetangga Yang terbaik Terhadap Tetangganya Yang Lain Yang Paling Baik Itu Ada Sesuatu Kirimin Kirimin Itu Kirimin Sepiring Emang Jadi Miskin Ya Gak Jadi Miskin Kirimin Gak Bisa Tiap Hari Oke Gak Harus Tiap Hari Dua Hari Sekali Juga Gak Apa Kirimin Sesuatu Kirimkan Saya Cuma Ada Korna Gak Banyak Gak Bisa Ngasih Korna Sekotak Ambil Lima Tujuh Butir Begitu Kasih Diterima Kirimin Jangan Pelit Agar Kita Menjadi Yang Terbaik Di Mata Allah Tapi Tetangga Saya Sial Tukang Ganggu Tukang Teror Tetangga Saya Kapir Gak Beriman Kasih Kenapa Kasih Kasih Buat Bagaimana Beda Agama Gak Jadi Masalah Katanya Haknya Tetangga Ada Tetangga Yang Punya Satu Hak Siapa Tetangga Yang Non Muslim Ada Tetangga Yang Punya Dua Hak Lapis Dua Double Haknya Dia Tetangga Muslim Hak Tetangga Dan Hak Muslim Ada Tetangga Yang Punya Tiga Hak Siapa Tetangga Muslim Dan Masih Kerabat Family Tiga Hak Adikul Lazi Hakgin Hakkahu Masing-masing Kasih Haknya Dia Hatta Yang Non Muslim Kasih Hatta Yang Non Muslim